Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Halo selamat siang sahabat RCL Saya SK Perdana bersama Aji Permana Tengah berada di Kecamatan Surade Dimana Kecamatan Kursus Surade Baru beberapa waktu kebelakang ini Melaksanakan hari jadinya yang ke-260 Wow, luar biasa sekali Tapi juga untuk lebih tahu lagi Seputar bagaimana keberlangsungan Hari jadinya di Kecamatan Surade Ke-265 itu SK Tengah berbincang bersama Ketua pelaksana Di hari jadinya Kecamatan Surade yang ke-265 Ada Kang Baban Assalamualaikum Kang Baban Sampurasun Luar biasa sekali sahabat RCL Saya itu ada bakar-rago Sanggudayawan itu biaya lepaknya Rios Kang Baban Saatnya acara ya Abis itu yang pengen berbicara dulu Ingin menanyakan dulu Kang Kecamatan Surade sudah berdiri 265 tahun Lebih tua Dari adanya Kabupaten Sukabumi Sedikit dong Kang Diceritakan tentang sejarah Kecamatan Surade bisa sampai ada Hari ini di 265 tahun Kang Oke Surade itu Pendatang sebetulnya Jadi Para penduduk Surade itu Asalnya dari Imba Negara Dari Imba Negara Kemudian karena memang ada konflik Waktu itu POC sama Mataram Akhirnya Imba Negara masuk ke Surade Dan disini berkembang Dan itu dari mulai Apa ya Kejaran sebetulnya bukan Bukan kepada Bukan kepada konsep Apa ya Mereka takut Atau menghadapi kompani Tapi Mereka itu lari hanya untuk Membentuk Membikin strategi baru Bagaimana menyerang konflik Dan kemudian menyerang Mataram Seperti itu Ada disini Raden Apa Raden yang disebut oleh Yang Dalam Santri Yang menjadi Cika Bakasnya Surade Hingga pada tahun 1756 Itu Yang Dalam Santri Mengatakan bahwa Disini darah-darah suci mengalir Hingga Saya sebut hari ini adalah Surara Hadian Surara Hadian itu Yang punya arti adalah Darah suci yang mengalir Jadi artinya Dan itu di ucapkan Pada 5 Desember 265 tahun yang lalu Oh Jadi sejak itulah Akhirnya Surade Hadir dan ada Ya Wow Luar biasa sekali Kang Baban Saya memang bukan Asli orang Surade Sehingga saya memang cukup Tertarik dengan Dengan sejarah Di satu wilayah Terutama juga Wilayah yang mungkin Saya belum terlalu kenal Bagaimana awalnya Akhirnya Kecamatan Surade ini Memiliki potensi Yang cukup banyak Mungkin hari ini Kita sudah mengalami Dengan nama CPU GGP Yang sudah dikeluar Dengan baik Yang sudah Diakomodir dengan baik Oleh pihak pemerintah Baik itu Yang memang juga Maksudnya Oleh semua stakeholder Dari semua pihak Apakah memang Sudah ada sejak dulu Dan bagaimana Dari dulu Bisa sampai hari ini Bertahankan hal-hal tersebut Sebut saja barusan Pak Camat Sempat mengatakan Ketika berbincang dengan saya Itu ada Megalodong Kemudian juga Ada pantai Apa Apa Apakah sejak dulu Sudah ada Dan sudah dirawat Sehingga sampai hari ini Bisa berkelanjutkan Seperti apa Sebetulnya Dulu itu Sudah ada Yang di atas Yang di atas Tanah Cuma namanya kan Dulu mah Untuk gelap Kalau disini Karena mungkin Tidak tahu Bubrai Bukannya memang 2.600.000 tahun Yang lalu Mungkin dari Posilnya itu Ada kandungan listrik Ada motor listrik Kalau petir menyambar Gue ke situ Jadi bawahnya Kalau misalkan Di bawahnya Ada apa Masuk Ya connect Sama itulah Masuk kesini Kesini Banyak yang Menemukan Kemudian Ada beberapa Orang Yang datang Ya namanya Juga tidak tahu Mereka menjualnya Awalnya Menjualnya Begitu Awalnya diperjual belikan Iya Nah setelah itu Setelah meraih Masyarakat Menjual belikan Masyarakat Diberhentikan Yang pemerintah Tanggap Bahwa itu Sesuatu Yang seperti Yang pada Tidak tahu Bahwa itu Hanya 2 negara Yang punya Betul Sebenarnya Ya di dunia Dan di Indonesia Indonesia itu Adanya di Surade Karena memang Tanah Jampang Ini Surade Ini kan Tadinya Dasar laut Ya betul Jadi ada Naik Tanah yang naik Yang menjadilah Satu wilayah Jampang Termasuk Surade Betul Singkatnya Berarti Bisa dikatakan Bahwa memang Mengapa Bisa ada Hiumegalodon Disini Otomatis Bahwa dunia Ini dasar laut Surade Ini Sehingga Timbul Batuan Dan jadilah Tanah Dan jadilah Wilayah Seperti saat ini Berarti Luar biasa Sekali Berbicara Tentang Hari Jadi Atau Mieling Ngadeg Surade K295 Tahun Yang dilaksanakan Beberapa Waktu Kebelakang Ini Otomatis Membutuhkan Pemikiran Yang cukup Matang Membutuhkan Kerjasama Dari Semua Pihak Yang berada Di Kecamatan Surade Hingga Akhirnya Bisa Terlaksana Hingga Akhirnya Bisa Meriah Hingga Akhirnya Pak Bupati Pun Menstruksikan Untuk Berkelanjutan Seperti Apa Awalnya Bisa sampai Terbentuk Dan juga Kecamatan Surade Ini Saya Awal-awalnya Karena Merasa Dari segi Keprihatinan Keprihatinan Meriat Generasi Generasi Yang hari Ini Hampir Adam Itu Hilang Ketanya Saya Melihat Sopan Santun Kemana Ke Kakak Yang Lebih Tua Sampai Ke Orang Tuanya Itu Generasi Ini Sudah Lagi Tidak Menganggap Itu Tua Ini Secara Segiturunan Ini Paman Ini Uwa Nah Itu Hampir Terhilang Nah Muncul Dalam Benak Saya Ini Ada Sesuatu Yang Harus Diperbaiki Ketika Ada Sesuatu Yang Diperbaiki Itu Ini Kan Apa Ya Kepala Karuhun Karuhun Surade Ini Tidak Mengajarkan Seperti Itu Akhirnya Konsepnya Saya Tidak Milang Kala Konsepnya Saya Tidak Hari Jadi Tapi Konsepnya Dengan Kata Mie Eling Salah Satunya Adalah Untuk Memperingati Nge Para Generasi Generasi Yang Hari Ini Hidup Disuk Ale Bahwa Orang Tua Orang Tua Kita Adalah Adalah Itu Luar Biasa Hingga Tidak Mungkin Ada Satu Nama Yang Yang Dalam Santri Kata Santrinya Itu Berkaitan Dengan Adalah Agama Akhirnya Saya Bersikir Ini Diperingati Dalam Untuk Untuk Hanya Untuk Mengubah Bagaimana Generasi Sekarang Itu Tahu Bahwa Kita Ini Dalam Satu Keturunan Yang Luar Biasa Tujuannya Hanya Pertil Memang Sebetulnya Maknanya Lebih Baik Bagus Ketika Hari Jadi Dianggap Sebuah Kegiatan Mie Ling Ngingetan Orang Kalau Bahasa Ulang Tahun Mungkin Kalau Kita Mengingat Sebagai Kegiatan Untuk Mie Ling Menyadarkan Diri Mungkin Itu Akan Lebih Bermakna Menurut Saya Lebih Bermakna Betul Dalam Kegiatan 265 Tahun Kemarin Mie Ling 225 Tahun Surade Apa Saja Kegiatan Yang Dilaksanakan Dan Konsepnya Bagaimana Kemarin Saya Berpikir Bahwa Ada Tiga Masyarakat Di Surade Satu Masyarakat Pelajar Dua Masyarakat Desa Satu Masyarakat Pemerintahan Jadi Ada Tiga Saya Berpikir Ini Untuk Tiga Hari 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 Pertama Itu Saya Menggari Seni Potensi Bahkan Ada Apa Ya Kayak Tudah Lumping Seni SD Itu Luar Biasa Sekali Dari Yang Kedua Itu Seni Budaya Desa Saya Ingin Mengangkat Apa Saja Yang Selama Ini Tidak Kita Ketahui Dari Desa Desa Yang Ada Di Kecamatan Surade Termasuk Tadinya Kuliner Yang Buhun Bahasa Buhun Kuliner Yang Dulu Saya Berharap Bahwa Akan Muncul Lagi Sesuatu Yang Kaitan Dengan Dio Fak Tadi Sampai Kan Muncul Ada Beberapa Makanan Yang Mungkin Sudah Hilang Di Peredaran Ini Sampai Muncul Kembali Ada Nasi Gadung Kalau Disini Ada Kebek Bolang Bahasanya Ada Badeot Itu Sesuatu Yang Hilang Dan Itu Bisa Kemarin Jadi Bisa 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 Nasi Dali Sangat Bagus Untuk Penyakit Diabet Luar Biasa Jadi Kemarin Luar Biasa Sekali Ketika Ngelihat Di Hari Kedua Potensi Dari Luar Biasa Hanya Tinggal Bagaimana Kita Menggali Untuk Lebih Bagus Lagi Saya Membuat Dondang Kemarin Ada Dondang Seba Dondang Potensi Jadi Dondang Disana Dondang Seba Itu Bagaimana Orang Tua Dulu Ketika Dia Terus Ketika Dondang Hajatan Yang Dihajatan Itu Makan Makanan Buhun Kayak Bidara Bidara Itu Yang Apabil Hilang Ada Bidara Kayak Teng Jipang Opak Sampurah Bulu Wajib Bidara Jengkolontong Bahasa 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 Itu Dan Saya Dari Kemari Kemari Menghadirkan Semua IKM UMKM Yang Saya Bina Saya Bikin Tenda Gratis Untuk Mereka Sebanyak Kurang Lebih 98 IKM Kemarin Yang Baru Saya Tambung Itu Surah Belum Yang Lain Berbagai Makanan Termasuk Kemarin Saya Opak Kenapa Saya Menunjukkan Semua Opak Yang IKM Yang Ada Di Surah Ini Kebanyakan Melaku Pelaku Opak Dan Mereka Alhamdulillah Sudah Punya Halal Sudah Sudah Punya Pengasaan Yang Bagus Termasuk Ada Pelopor Namanya Dian Nunggu Opak Yang Di Sebelah Sana Ada Di Opak Ada Rasa Ciku Rasa Apa Semuanya Ada Rasanya Dan Itu Tetarnya Luar Biasa Potensi Pertaniannya Luar Biasa Berarti Sedikit Kayak Barusan Produk-produk IKM Ini Sendiri Sebetulnya Berarti Kalau Bahan Bakunya Ngambil Dari Milik Warganya Sendiri Berarti Memang Memberdayakan Semua Pihak Keterkaitannya Dengan Ketika IKM Opak Ini Ketan Itu Harus Ada Ketan Itu Berkaitan Dengan Pertanian Saya Berharap Kepada Pertanian Bagaimana Mengelola Padi Jalan Menjenis Ketan Supaya Terus Terus Ada Artinya Juga Kepengairan Juga Tidak Ada Waduk Tidak Hujan Saya Sangat Mungkin Pemerintah Untuk Membuat Air Ini Tidak Pernah Berhenti Yang Kedua Yang Saya Tunjuk Dari IKM Ini Ketika Orang Datang Berkaitan Dengan Para Wisata Kenapa Melihat Kenapa Bali Hanya Dengan Tepas Bahasa Sunama Di depan rumah Dia main Musik Kemudian Kenjadi Wisata Sudah Dia pun Bisa Saya Berharap Ketika Tanaman Ketan Ini Ditanam Dalam Bentuk Yang Tidak Pernah Berhenti Orang Akan Datang Opak Ini Dari Ketan Ketan Seperti Apa Mereka Akan Datang Lahan Pertanian Yang Menjadi Tempat Wisata Kemudian Kaitannya Lagi Satu Mungkin Ada Yang Kelewat Kan Itu Dengan Kelapa Karena Tidak Akan Jadi Opak Kalau Tidak Kelapa Salah Satunya Potensi Kelapa Disini Sekarang Sudah Mulai Turun Saya Sangat Khawatir Ketika Potensi Kelapa Yang Hanya Produktif 45 Tahun 5 Tahun Kedepan Sudah Tidak Ada Kelapa Saya Berharap Berharap Kepada Pemerintah Untuk Kembali Tanami Kelapa Disini Salah Satunya Kenapa Ada Lagu Melambai Di Pantai Ini Salah Satunya Kaitan Wisata Dengan Kelapa Luar Biasa Kalau Hari Ini Kita Membiarkan Kewon Kelapa Yang Tua Tidak Lagi Produktif Maka Hancur Yang Kedua Yang Paling Utama Dari Suradina Gula Kelapa Merah Gula Merah Potensi Gula Merah Dari Kelapa Yang Ada Di Suradina Ini Saya Sudah Hitung Bahwa Ada 24 Milyar Yang Berputar Setiap Bulan Dari Gula Merah Pajak Yang Masuk Itu 1 Milyar 200 Dari Gula Merah Apa Yang Diberikan Oleh Pemerintah Sampai Sampai Kepada Para Penyadap Tidak Pernah Ada Saya Berpikir Saya Dengan Teman Saya Yang Jatuh Dari Pembang Saya Bawa Saya Obatin Karena Beda Nelayan Dengan Pertani Beda Nelayan Itu Kalau Ada Yang Kelakali Laut Itu Ada Bantuan Dari Pemerintah Pertani Itu Dibantu Dari Bibir Traktor Sampai Pupuk Dibantu Penyadap Apa Yang Dibantu Dari Penyadap Tidak Pernah Ada Yang Jatuh Dibiarkan Jatuh Dengan Hutangnya Kepada Kepada Kepulak Itu Keperatinya Yang Selalu Saya Pikirkan Sampai Hari Ini Bagaimana Saya Bisa Mengangkat Potensi Yang Luar Besa Ini Pelakunya Juga Jadi Sedasra Karena Tidak Ada Satu Doa Pun Yang Terwontar Dari Orang Tua Penyadap Mudah Anak Saya Jadi Penyadap Tidak Pernah Tidak 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 Pernah Sampai Saat Ini Tidak Pernah Ada Bantuan Untuk Penyadap Kake Terutama Puan Kelapanya Hampir Habis Sekarang Kemarin Kelapa Yang Di Tanah Perusahaan Hampir Habis Semua Itu Sama Saja Dengan Membunuh Membunuh Orang Surade Saya Sampai Ngomong Duitan Keras Itu Harus Dihentikan Karena Ada 870 Orang 878 Orang Penyadap Dari Tiga Desa Yang Sudah Saya Hitung Dan Mereka Itu Menangis Ketika Puan Kelapa Ya Pasti Betul Mementara Mereka Tidak Menyediakan Kalau Suri Kemana Akhirnya Lari Ke Nelayan Yang Memang Ilega Mengambil Baby Lobster Itu Lebih Rusak Lagi Belum Lagi Banyak Pelaku Kejahatan Ketika Orang Perutnya Lapa Seperti Itu Kalau Memang Hari Ini Saya Harus Bicara Saya Anak Penyadap Saya Penyadap Kelapa Kalau Memang Mau Ada Keseimbangan Jangan Hanya Petani Jangan Hanya Melayan Tapi Perhatikan Penyadap Wow Betul Sekali Karena Memang Kita Kalau Bicara Tentang Satu Sektor Satu Sektor Kita Bicara Misalkan Ekonomi Kemudian Kita Bicara IKM Akan Berkesinambungan Ke Sebanyak Hal Bicaranya Bicara Bicara Satunya Bicara Bicara Petani Barusan Mungkin Dari Petani Kebawah Nanti Ada Para Penyadap Nanti Buga Kita Butuh Lagi Lahan Butuh Lagi Terus Membantu Dan Juga Bagaimana Terus Melestarikan Budaya Yang Adi Satu Wilayah Khususnya Hari Ini Kita Sedang Berada Di Kecamatan Surade Bicara Bagaimana Melestarikan Kecamatan Surade Agar Terus Hidup Saya Punya Data Kemarin Dari Ini Dari Tiga Hari Kemarin Dari Pertama Pengunjian 3974 Orang Secara Total Wow 3000 Orang Jadi Jumlah Omset Pestibul Hari Pertama Itu 119 Juta Wow 119 225 Di Hari Kedua Pengunjungnya 5574 Orang Oh Sorry 3000 Tadi Itu Berarti Satu Hari Hari Pertama Hari Kedua Itu Pengunjungnya 5574 Lebih Gede Lagi Perputaran Uang Perputaran 184 518 Di Hari Terakhir Terakhir Berapa Turun 535 5 375 Orang Yang Omset 161 253 Jadi Tiga Hari Itu Total Tiga Hari Yang Jajan Kemarin Di Acara Hari 465 Juta Wih Keren Berlimat 100 Juta Setengah Milyar Tiga Hari Mereka Itu Jajan Opa Mereka Jajan Pokoknya Jajan Yang Ada Yang Kami Angkat Supaya Masyarakat Surah Deseja Wih Keren Itu Hanya Dari Sisi IKM Aja Belum Warung Warung Di Setelah Belum Juga Mungkin Dari Hal Hal Lain Yang Memang Berkembang Di Masyarakat Itu Sendiri Mungkin Perputarannya Lebih Besar Ini Yang Masuk Di Data Saya Aja Nah Kan Dengan Nilai Perputaran Uang Yang Sebegitu Besar Dari Event Yang Kemarin Kan Ini Menjadi Tolak Ukur Untuk Akan Rekan Rekan Untuk Seluruh Para OPD Untuk Seluruh Stakeholder Ada Di Kecapatan Surade Apa Yang Akan Dilakukan Kedepannya Setelah Ini Saya Tidak Pernah Berharap Kedepan Selalu Saya Tidak Pernah Berpikir Terlalu Kedepan Saya Hanya Bisa Melakukan Hari Ini Yang Yang Saya Lakukan Saya Lakukan Tapi Ada Rencana Untuk Karena Memang Pak Bupati Sudah Mengatakan Bahwa Kegiatan Ini Memang Harus Berkelanjutan Apakah Sudah Ada Kesiapan Kesiapan Yang Dilakukan Saya Kan Selalu Membuka Peluang Siapapun Yang Memimpin Nanti Siapapun Yang Jadi Ketua Pelaksanaan Nanti Itu Terbuka Dan Mungkin Konsepnya Berbeda Dengan Konsep Yang Saya Lakukan Karena Yang Selam Ini Saya Lakukan Tidak Pernah Saya Sedikit Untuk Sesuatu Yang Dilebihkan Saya Penyelubih Dari Kegiatan Ini Saya Subang Ke Mesin Darjale Hanya Menjalankan Menjual Kaos 1000 Kaos Saya Kaus Surade Kebetulan Saya Menjual Dengan Keuntungan 25% Jadi Tidak Pernah Kami Penitianya Hanya Tiga Orang Yang Lain Hanya Pembatu Pembatu Saja Saya Dengan Tiga Orang Panitia Saya Dan Dian Moges Saya Bisa Melaksanakan Itu Luar Biasa Sekali Kan Luar Biasa Sekali Saya Masih Pengen Banyak Tapi Keterbatasan Waktu Menutup Kita Selesai Terakhir Mungkin Apa Ingin Sampaikan Saya Berharap Surade Ini Tidak Seperti Surade Masa Lalu Surade Ini Harus Maju Masyarakat Surade Ini Harus Tahu Bahwa Surade Itu Adalah Keturunan Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Paling Utama Kalau Ini Sempat Didengarkan Saya Mohon Ratakan Samakan Antara Melayan Bekani Dan Penyadap Dua Merah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah mendengarkan Cerita kita Dan Yang Jelas Kamu Mungkin Kalau Berkesempatan Datang Silahkan Datang Ke Kecamatan Surade Untuk Langsung Menikmati Apa Yang Dimiliki Kecamatan Surade Saya Aska Perdana Bersama Haji Permanai Tengah Bertugas Terima Terima Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh